Pemirsa, pedagang daun kelapa muda meraup keuntungan pada momen lebaran ketupat. Seperti salah satu pedagang yang ada di pasar pancor yang bisa mendapatkan omset penjualan hingga 700 ribu rupiah setiap harinya. Lebaran ketupat menjadi salah satu momen yang dinantikan pedagang daun kelapa dan perajin anyaman ketupat. Biasanya penjualan daun kelapa akan meningkat pesat pada momen tersebut. Seperti yang terlihat di salah satu pedagang daun kelapa di pasar pancor. Zubaida merupakan salah satu pedagang yang sudah puluhan tahun menjajakan daun kelapa muda di pasar tersebut. Pada momen lebaran ketupat, biasanya daun kelapa yang ia jual banyak diburu masyarakat untuk membuat sarung ketupat. Berbeda pada hari-hari biasa, daun kelapa yang ia jual laku 100 sampai 120 ribu rupiah per hari. Sedangkan pada momen lebaran ketupat, ia bisa meraup keuntungan 700 ribu rupiah. Ia menjual daun kelapa dalam seikat 5 ribu rupiah. Momen lebaran ketupat ini juga berdampak besar terhadap keuntungan yang didapatkan pengerajin anyaman ketupat. Salah satunya Nasrun di Kelurahan Pancor. Ia biasanya menerima pesanan hingga 200 ketupat per hari. Ia mengambil borongan 6 biji seharga 10 ribu rupiah. Daun kelapa ini ia dapatkan di pasar. Namun apabila dalam kondisi laga, ia turun langsung ke petani untuk mendapatkan daun kelapa muda tersebut. Hmm, rutin lah. Ya, tahun so. Biasanya 100 atau 150. Kalau borongan 6-10, kalau beli orang biasa-biasa 2.001, 5-10. Ada yang sampai 200 biji. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.